Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan alafiat ya Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Bagaimana cara membuat stempel Dengan menggunakan microsoft Bagi sahabat yang baru bergabung Yuk bantu channel kami Dengan cara subscribe channel ini Karena subscribe sahabat membuat kami semangat Untuk terus berbagi Ini adalah stempel lingkaran Yang saya buat hanya menggunakan microsoft word Nantinya stempel ini bisa dicetak Dan juga bisa langsung diimplementasikan Kedalam surat Contohnya seperti ini Tempel yang sudah kita buat tadi Langsung ditempel ke dalam sebuah surat Jadi kita tidak perlu Menyetempel secara manual Nah caranya bagaimana? Caranya yang pertama Tentu saja kita buka microsoft word nya Kita buka microsoft word Nah disini saya menggunakan microsoft word 2019 Bagi sobat yang masih menggunakan pertilai Caranya sama saja Oke langsung saja Kemudian kita atur layout nya Kemudian pilih landscape Aturan ini bisa dilewatin saja Karena ini tidak wajib Kemudian langkah berikutnya Kita masuk ke menu insert Kemudian pilih shape Nah pilih yang namanya oval Nah ini oval ya Kemudian kita klik disini Pilih menu format Atur ukurannya menjadi 10 cm Kali 10 cm Kemudian kita klik collision Pilih rata tengah Dua-duanya Nah berikutnya Kita masih di menu format Pilih shape fill Kemudian pilih no fill Dan bagian outline nya Kita pilih Yang white ini Kemudian pilih more line Nah disini Kita taikan menjadi 5 Dan di bagian ini Kita pilih yang ini Oke Sekarang kita masuk lagi ke menu insert Kemudian pilih shape Nah kemudian pilih lingkaran Yang macam seperti ini Kemudian klik Klik disini Dan atur ukurannya menjadi 9,5 cm Nah ini kita rata tengah juga Alleging center Dan di sini Dan di sini A legal middle Nah berikutnya Kita pilih shape fill nya kosong Dan shape outline nya Pilih warna ungu Disamain saja ya Nah ini miring nya kurang pas ya Nah untuk memiringkan nya Kita bisa Pilih ini Masih di menu format ya Pilih yang ini Kemudian More rotation option Nah disini Di rotasi Kita masukkan angka 319 derajat Kemudian klik ok Nah jika Area ininya Kegedean Kita bisa mengaturnya Di sini Ini ada Buleten kecil Kita tarik saja Ke sini Untuk memperkecil Dan di sini Untuk memperbesar Kita kira-kira saja Segini Langkah berikutnya Kita masuk lagi Ke menu insert Kemudian shape Kemudian pilih opal Nah disini Kita buat Lingkaran Segede ini ya Caranya Kita Begini Klik shape di keyboard Agar lingkarannya kotak Oke Kita pilih Shape fill nya No fill Dan warna outline nya Ungu Kemudian Kita tarik Tetap Klik Shift nya ya Nah Samakan Agar Si lingkaran itu Sama Ukurannya Sama Dengan lingkaran Yang sudah ada Nah Tahap berikutnya Sekarang kita akan Membuat tulisan Yang Memenuhi Lingkaran Sini Dan yang Garis ini Caranya Kita masuk ke menu Insert Kemudian Pilih shape Kemudian Pilih Textbook Macam Seperti ini Kemudian Kita klik disini Dan tuliskan Kalimat Yang ingin Kita tuliskan Misalkan Untuk Mengaturnya Sama Seperti Pengaturan Biasa Kita bisa Memilih Font Yang kita Sukai Dan Ukuran Yang kita Inginkan Kita pilih Rata tengah Kemudian Di format Di sini Shape fillnya Kita pilih No fill Dan shape outline Juga pilih No outline Nah Tab berikutnya Masih di menu format Kita Masuk ke sini Icon sini Kemudian pilih Transform Nah pilih Yang melengkung Ke bawah Tahap berikutnya Kita tinggal Atur Ukurannya Masih di menu format Di sini Ukurannya adalah 9 9,5 Bawahnya 9,5 Kemudian enter Kita rata Alleghen center Dan Alleghen middle Nah sekarang Kita akan Menulis Tulisan Yang bagian Bawahnya Caranya Sama Karena caranya Sama Kita copy Saja yang ini Klik Ctrl C Kemudian Ctrl V Nah Akan tetapi Di bagian sini Kita masuk ke menu format dulu Kemudian Alleghen center Alleghen center Alleghen middle Nah Di bagian sini Kita klik Transformnya Menjadi Bulatan Ke bawah Nah Kemudian Kita edit Tulisannya Kemudian Klik Nah Maka tulisannya Akan secara Otomatis Melingkar Ke bawah Nah Berikutnya Kita bikin Tulisan Yang Lurus Yang lurus Kita sama Seperti tadi Tenset Seville Textbox Di sini Tulisannya Nah Nah ini Tulisannya Warna Hitam Sedangkan Warna Pinggirannya Warna Ungu Kita Samain Tulisannya Nah Kita Masuk Kemudian Di sini Pilih Selection Pen Kita Aktifkan Kemudian Kita Block Semua Tulisannya Dan Ganti Warnanya Di menu Format Ini Bagian Di sini Kita Ganti Warna Ungu Biar Penada Dengan Warna Stample Yang Pinggiran Lingkarannya Nah Tab Terakhir Untuk Desain Ini Kita Tambahkan Bintang Bintang Kiri Kanannya Supaya Tidak Ada Ruang Kosong Ya Agar Lebih Cantik Stample Kita Tambahkan Bintang Bintang Ada Disini Ada Bintang 4 Bintang 5 Bintang 6 Bintang 7 Bintang 17 Kayak Puyar Dan Sebagainya Kita Pilih Yang Bintang 5 Saja Kemudian Kita Bikin Di Tini Nah Kita Copy Ctrl C Kemudian Pilih Ctrl V Untuk Mencopy Dan Tempatkan Di Sebelahnya Agar Bintangnya Tidak Bincang Ini Untuk Menutupi Bagian Area Kosong Jika Tulisan Sahabat Penuh Tidak Tidak Perlu Bintang Karena Ini Masih Ada Area Kosong Jadi Kita Tambahkan Bintang Saja Sampai Disini Kita Sudah Selesai Mendesain Stample Nah Tab Berikutnya Kita Menggabungkan Stample Ini Agar Lebih Mudah Dan Bisa Di Export Ke Format Gambar Caranya Disini Kita Lihat Disini Di Klik Tombol Control Di Keyboard Ditahan Jangan Dilepas Kemudian Kita Klik Satu Per Satu Sampai Semuanya Terpilih Terklik Warnanya Biru Artinya Sudah Terklik Kemudian Kita Klik Disini Klik Kanan Kemudian Pilih Group Sehingga Disini Menjadi Satu Group Nah Setelah Satu Group Kita Pilih Disini Di menu Home Pilih Copy Kemudian Pilih Copy Special Picture Nah Ini Jadinya Nah Ini Yang Sudah Menjadi Gambar Ya Nah Karena Kalau Kita Sering Melihat Stample Stample Itu Warnanya Tidak Mulus Seperti Ini Tidak Rata Ada Bercak Bercak Seperti Watercolor Macam Seperti Itu Nah Untuk Menyamakan Warnanya Kita Bisa Mengedit Di menu Format Kita Klik Dulu Ini Kemudian Masuk Kemudian Menu Efek Kita Pilih Yang Menyerupai Cepretan Stample Ada Bintik Bintik Seperti Karet Ini Kita Bisa Pilih Satu Per Satu Yang Mirip Nah Ini Bisa Jadi Nah Kita Pilih Yang Ini Aja Yang Glass Nah Sehingga Warnanya Menjadi Ada Sedikit Tidak Rata Mirip Karet Dari Stample Kalau Ini Rata Nah Seperti Ini Nah Kita Juga Bisa Merubah Warnanya Merubah Warnanya Masih Di menu Format Kemudian Pilih Color Nah Disini Kita Bisa Memilih Warna Misalkan Warna Biru Warna Orang Warna Kuning Warna Hijau Misalkan Atau Pilih Warna Yang Lain Nah Ini Stample Sudah Warna Biru Nah Jika Sahabat Ingin Menyimpan Ke Dalam Format Gambar PNG Itu Kita Klik Lagi Control Di menu Home Kemudian Pilih Copy Kemudian Kita Pilih Paste Special Spesial Kita Hidden Dulu Yang Ini Nah Setelah Di copy Paste Untuk Menyimpan Ke Dalam Format Gambar Kemudian Pilih Kita Pilih Klik Kanan Kemudian Pilih Save Picture Nah Disini Kita Tempatkan Seperti Biasa Menyimpan Seperti Biasa Kita Kasih Nama Nah Setelah Serset Maka Stample Sudah Berubah Menjadi Gambar Ini Stample Yang Kita Buat Hanya Menggunakan Microsoft Nah Itulah Cara Mudah Membuat Stample Hanya Menggunakan Microsoft Bagi Sahabat Yang Mau File Microsoft Word Ini Silahkan Menulis Di Kolom Komentar Nanti Akan Saya Setakan Di Kolom Deskripsi Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.